Taraaa Ada siapa kak disini Coming soon Jangan liat dulu hasilnya Hai semuanya Kembali lagi ke video Ini tuh kak, videonya lagi ngelahit Sebalah nanti channel aku Jadi video dimana aku collab bersama MUA yang Paling ternama di Indonesia Terus ya By the way, aku bikin janji sama Kak Anpa itu udah kayak Udah mau sebulan lebih Akhirnya kita bertemu Di hari yang sama-sama kosong ini Dan Hari ini Kak Anpa mau dengerin aku nya kayak apa kak Aku menyerahkan ke Kak Anpa aja Simple aja lah, Tasya kan udah cantik juga kan Ada perempuan cantik disini nih Terus udah banyak Seluruh makeup artis kayaknya Jadi aku sih bikin Cantik-cantik simple aja By the way, tadi Kak Anpa bilang Tasya Perempuan yang paling cantik disini Karena disini tidak ada perempuan lain Oke Jadi kita temanya Yang kayak simple gitu Yang bisa di Recreate orang banyak gitu ya Jadi kepake gitu, gak wedding doang gitu ya Cus Mari kita mulai saja videonya Kak Anpa udah pake antis Aduh 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 Tapi ini berarti Ini bukan pertama kali nih kan Pak masuk ke Youtube channel aku Berapa kali? Ketiga iya Aduh 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 Oke jadi ini pertama mau dipakein Apa nih Kak? Ini tuh moisturizer ya? Aduh 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 Yang smoothing Kalo ini yang nourishing guys Oke jadi aku tadi udah dipakein moisturizer Terus sekarang kita mau pake foundation Lagi mix dulu guys Dikit banget Ini dikit banget Ini dikit banget ambil foundation ya Kak, ada tips ga kak? Buat pemakaian foundation? Untuk aku sih tergantung untuk... Jadi gini, bicarakan untuk apa? Untuk hari-hari apa untuk pakaian praktis sendiri? Untuk... Oh, wanita-wanita biasa yang berjiwa makeup arti Sebenernya gini, kuncinya itu... Kan iklim kita tropis nih Jadi jangan pernah males untuk tachap Kalau orang kita tuh selalu... Kayak pencil, eyeliner, waterproof Waterproof bukan berarti oil proof Dia merancas penyalahan produknya, kok dia turun sih ke bawah? Kenapa? Karena kan sebenernya karena dia ga tachap Dia keringet tangan, dia berminyak Pas dia ngedip pasti turun Karena waterproof itu biasanya Karena dia cuma mencegah terjadinya rusak Karena ada air dari luar ya Tapi kalau air dari kelenjar dalam itu... Segala suatu yang berminyak itu ga ada Kalau misalnya pembersih apa... Pokoknya waterproof bukan berarti oil proof Walaupun dilunya belum ada Kecuali pembersihnya dari thinner Hahaha Bisa, betul Itu relay tebel banget Kak Aduh, ini produknya ga bagus deh Gue ga suka Padahal setelah sendiri Karena iklimnya kan bagus Pas amaran-samaran luar negeri kan ga bisa keringetan Karena kamu pas sendiri Iya bener Terus kan Pak kalau misalnya Kayak pemilihan primer gitu Ampir kurang lebih sama semua gitu atau... Kulit kering beda, kulit oily beda gitu Aku sih pakai yang orang wasa Ngelembabin sedikit Kalau misalnya kulitnya kering Ya aku kasih pelembab Yang primer yang kayak tadi putihkan Ya udah lembab banget nih Itu cukup Kayak gitu Kalau misalnya kayak kulitnya berminyak Perlu dikasih pelembab lagi atau enggak? Aku pakai pelembab Tapi pelembabnya bukan... Bahan kedaran-kedaran itu kedaran air Ooooo Jadi pokoknya kurang lebih Yang paling penting tuh pelembab gitu ya Ga usah terlalu konsen di primernya Karena sekurang klien juga kan udah pakai perawatan sendiri-sendiri Karena kalau terlalu dikasih pelembab Belembab bagus sih awalnya Sengah jam Tapi pas udah sejam dua jamnya Belum tentu nyatu ya Ya malah jadi kayak berminyak banget Soalnya kadang tuh Si primer ini belum tentu cocok Sama foundation yang dipakai ya malah aja Ini sekarang mau pakai apa nih? Ini concealer ya Kak Ini foundation yang putih Oh gitu Ini makeup forever Kenapa sih Kak? Dibakain foundation putih gini? Hmm... Untuk highlightnya udah belum bisa kelihatan Jadi itu sangat benar seger Karena sebenernya kontur kayak gini kan Sekarang lebih keren banget nih Iya Tapi udah zaman dulu kan udah ada sama ini Iya beneran Tadaaa Ada siapa Kak di sini? Coming soon Jangan liat dulu hasilnya Ya Terus yang paling hati-hati nih Ya gue bilang kagaan make up Kamu suka banget ya Kayak ada orang titik-titik hitam Sudah kan Ya itu tuh pada saat foundation di parking ini Gak boleh keingetan Oh gitu? Titik-titik hitam tuh maksudnya gimana Kak? Kayak pori-pori bangun Oh yang lubang-bubang gitu Oh komedo hitam Bukannya Komedo itu makin kelihatan Pori-pori itu yang bangun berdiri Oh Jadi itu tuh gak boleh Kayak pemainan Makanya kalo orang yang maju itu Komainan harus diul Iya bener-bener Itu karena begitu Biar gak keringetan ya Aku sampe ada yang Nyuruh aku katanya gak usah mandi Kak Katanya biar bau lururnya gak hilang Biar wangi Karena Gak boleh pada set foundation begini Dia keluar keringet Katanya gak nger nih Pas dibedakin nanti kelihatan Kayak kurang Kayak ada titik-titik hitam Kayak kurang halus Tuh guys dengerin guys Jadi kalo kalian ngerasa Kayak banyak komedo gitu Kayak titik-titik hitam Komedo yang bener-bener blackheads gitu Terus kalian mau nge-set foundationnya Bener-bener Pastiin keadaannya Kulitnya jangan lagi keringetan Atau kayak masih basah gitu Please banget kalian harus Perhatiin ya Cara kampa Mau contour indung aku Karena ini satu-satunya momen Dimana indung aku bisa Tiba-tiba jadi lurus Kayak orang di operasi Oke jadi ini mau langsung Diset ya Kak? Terus biasanya kalo pake bedak Kaka pake bedaknya Yang gak berwarna gitu Atau pake yang ada warnanya? Jangan sedikit sedikit putih Namanya diturunkan Atau pake bedak gitu Jadi ini di Yang kakak bawa ini Emang udah campuran 3 bedaknya? Oh Tapi ya Kak Kan kalo kakak apa Kalo kayak kita nih Yang kayak ceye-ceye gini nih Kayak baking tuh Ada momennya Tiba-tiba heboh banget gitu kan Sebenernya kalo di dunia Permakeupan itu Baking udah dari dulu ya Udah dari dulu banget Lelak Tapi kan tuh jadi gini Kalo iklimnya tropis Itu tuh baking Kalo bener-bener aku Tapi kalo misalnya Kamu lagi winter Atau misalnya Pengen kesannya Lebih lembut Lebih duisi Gak perlu Soalnya udah terlalu banyak Nah kenapa? Zaman dulu lo Soalnya udah udah pakenya Pake kuas aja Karena Memang supaya Gak terlalu Matte Oh gitu Nah tapi kan kalo Kayak pesta-pesta di kita Kan itu per jam-jam Nanti yang dateng Undangannya juga Dimecup-in Makeup-in Makeup-in semua Tapi kalo Kalian Pak Dari 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 awal Makeup-in Kayak klien gitu Udah pake teknik baking Kak Ya Dari dulu ya Karena kan mesti kuat Hmm Jadi baking-in dulu udah basi guys Karena fungsinya loose powder Winter kan makeup-up repot kan Bari internasional dan Brand dandan banget kan Hmm Jadi memang dia bilang Si danisannya Kalo mau kuat Loose powder itu gak bikin kebel Tapi dia menyerap minyak dari foundation Sebenernya dari kulit kita Kalo dia pake teknik baking Ya kan Kalo mau natural Kamu cukup pake kuas aja memang Gitu-gituin Jadi kayak cuman biar Seenggaknya foundationnya tuh gak basah gitu Hmm Karena Gak boleh ngecap tangan Gini nih Kalo foundation yang jelek Kalo pas dipegang Dia ngecap tangan Nah Kalo di luar negeri Itu aman Tapi kalo di kita Nanti gini akhirnya Tacak keseret Iya bener Terus Kak Ini selanjutnya apa nih Kak Ini powder foundation Oke Ini pake Make up forever Oh ini makeup forever Terus warnanya baru nih Pake yang warna kulit gitu ya Kak Nggak Ini agak terang dikit Oh iya Dan juga loh Atau kulit kurungnya Oh gitu oke ya Kalo pake ini nih Pake ledak Kalo pake kuas Itu mesti nempel Kayak ngejilatin Kayak ngejilatin Kayak ngejilatin Kayak ngejilatin Kayak ngejilatin Kalo kajar bisa ngasih tau gitu Karena segala sesuatu yang berbau jorok Kan orang kita mahal ya Jadi inget ya bener Karena Kebanyakan orang kalo misalnya bikin Dia gini nih tasung Oh iya Bedaknya ini kebul Nempel maksimal enggak Pengen hasil maksimal Tapi bedaknya kebuang-buang Gini Iya Seba kemirih Seba gak boleh Oke Jadi bener-bener di Tempel Gitu Kayak ngejilatin Gitu Kayak ngejilatin Ngejilatin Pokoknya kalo yang bedakin Ingat ada jilatin Ngejilatin 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 Terus Yang gak pernah kepikiran Terus ngebayangin ngapusnya itu Loh kan Dia tuh perempuan yang udah Ngejilin Ngejilin Oh iya ya Kayak mama gitu Dia tau Mama tuh kalo aku dandanin Terus selalu marah kalo kupingnya Gak aku kasih foundation Sini marah Sponja aku diambil Terus kayak bener-bener dikorek-korek ke kupingnya Kayak diman Kayak diman Kayak memang sihat kan Terus emang biar warnanya gak beda aja gitu Tapi kalo aku ngebayanginnya Ya Allah dan yang setiap hari Terus Lab Lab kuping Gitu kan Belah ya Nah sekarang Lagi mau di Lagi di bronze gitu guys Ini aku zoom out Biar kalian bisa ngeliatkan Paknya Ini pake bronzernya Warnanya yang gak terlalu gelap gitu ya kak Agak ada gelap juga Cuman ini tuh pengganti Shining Saya suka pake shining yang disini Nah kalo aku tuh Bisa pake bronzernya aja Karena Kesannya tuh lebih halus gitu Apalagi kalo pengantin tuh takut jadi Ngeblok-ngeblok Cancer rambut Jadi ini bener-bener gak ada yang kayak Garis Garis hitam Kasar gitu ya Iya Sini aku bener-bener perhatiin Kanpan Konturnya Bener-bener di seluruh Bagian luar muka gitu Nah ini kuasnya Kalo bagian atas rambut Terus setengah di kepala Setengah di rambut Dan orang suka ngambil Walaupun diajaknya Tepang ngambilnya gini nih Nih Nanti dia jadi bikin jidatnya pendek Oh gitu Kalau jidatnya jendong Gak tau Oh jadi kalo Bikin setengah rambut Jadi ininya di akar-akar sini Gak boleh ke depan gini Oh iya kalo kebanyakan Jadinya abis Jadinya abis Eh bener-bener Ini kamu masih tempel Tempel Masuk Masuk Gitu ya kayak gini ya Oke Selanjutnya Sekarang kita akan menggunakan highlighter Terus kak biasanya kak Entah kalo pake highlighter gimana aja kok Gak mau pake pipi Gitu ya 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 Kaka mamaku kan perempuan dangdahan Oh骨 ku kan perempuan dangdahan Oh bukan perempuan dangdahan Perempuan dangdahan Oh perempuan dangdahan Kek mamam gitu Oh Udah Nanti aku ngintipin Nanti malah gak ada, aku udah nanya teman Oh gitu Dan bajunya ya Ga boleh di hapus Nanti gak umur 5 tahun dandain orang Dan gak boleh di hapus Kita tuh kalo ke mall gitu, dia mesti begitu Oh my god, jadi emang udah hobi dari kecil Kayak di umur 5 tahun Dan dandain orang, terus gak boleh di hapus Kalau sekarang Dandain orang Dandain orang Orang yang gak mau Ngapus kak Berarti Kak Anpa udah lama ya di dunia beauty Dari zamannya Kak Anpa emang dari Jamannya sebelum instagram Kamu tuh start duluan, ketuaan Kalo tagnya ketuaan duluan Kak Anpa sih udah di jaman sebelum instagram juga ya Kayak Hmm hmm Tapi suka kaya bosan gitu gak Ada lah Ada Ini pertama baru di hitung sama di Cupix Bow Itu Lama-lama yuk kamu tuh Keblanger Keblanger ya Kok ada fase kayak Tiba-tiba pengen ganti aliran makeup gitu-gitu gak? Sebenernya bukan ganti aliran makeup Jadi gini kalo untuk makeup artis ya Kamu tuh mesti ngerti segala macem Karena kuncinya gitu Semua makeup tuh basicnya sama kan Gitu-gitu aja cuma pengen ditambah ini Sekarang mau shimmer Atau misalnya mau matte dari jaman dulu kan udah ada Iya sebenernya Iya kan Jadi abis pake highlighter Kita langsung pake lip liner gitu Kak Biar kebentuk aja dimensinya tuh dapet Biar kayak udah mulai keliatan gitu ya Jadi guys sekarang nih bibir aku kayak lagi dipakein contour cream gitu Di bagian tengahnya Jadi bibir aku di contour pake powder contour Tapi tadi bener-bener disininya gitu guys Bener-bener di topasi Jadi sekarang kayak Jatuh kayak Gede gitu ya Gede gitu Um Hmmm Jadi ini dibedakim lagi ya Kak Iya bener ini Jadi gak bisa lipstick Atau kasih gloss Jadi welcome gloss kita tapi medir kamu udah ada volume-nya Iya Sudah dapat Jadi nih mau pake lipstick apapun, dasarnya gini dulu gitu ya kak? Rame banget nih instagram aku Oh my god, mati, gue mati ya deh, mati kak Jadi ini tuh pokoknya untuk make up yang hari ini tuh Kita berharapnya bisa dipake anak-anak muda, anak-anak remaja, kecantilan kayak aku yang lainnya gitu ya kak Remaja, padahal aku udah gak remaja Wadi sekarang pake inner corner gitu kak, highlighter langsung Jadi tadi abis pake highlighter inner corner tuh warna putihnya langsung kayak dibawa ke hampir setengah sini gitu ya kak Ya Oh, jadi setelah pakai Ini warna yang dibawah matanya Warnanya kayak sop pink muda gitu ya, Pak? Ada sih Terus pakai eyeliner silva Di waterline Jadi guys, ini di lower lash line Sama kayak di outer corner Itu pakai warnanya yang bener-bener muda banget Kayak shimmer muda Champagne rose gold muda banget Oh iya Udah discontinue Oke, abaikan saja Jadi sekarang sesuatu, kalau emang kalian bagus Harus nyetok sebanyak-banyaknya Ini dari Make Up For Ever Tapi ini udah discontinue Ini yang warnanya 926 Bye-bye, 926 Tapi ini emang bagus banget sih Nah, ini harus diterlihatkan juga nih, Kak Jadi sekarang Kita mau pakai warna kayak ungu tua gitu Warnanya yang bener-bener tadi Jadi, Kanpa pakai false lashes Artisan pro Nggak, ini kayaknya gara-gara kalau aku tuh Aku udah keseringan denten yang Yang kayak Tepel-tepel gitu Jadi sekalian ke aku natural tuh orang tangling gitu Ya Allah, Tasha temen Gira Oke guys, jadi ini matanya udah selesai Bulu mata bawah nggak pakai yang fake gitu Ini pakai asli doang Bulu mata atasnya satu lapis aja Jadi ini bener-bener kalian bisa recreate Terus sekarang lagi pakai blush on Blush on-nya pakai Warnanya juga yang peach coral Sangat-angat cantik ini Terus kapan-kapan kalau pakai blush on Kayak Biasanya di Kayak di lawat-lawat ini Semua maunya Semua maunya aja udah Kayaknya makeup-nya semua maunya juga Iya, judulnya Tergantung mood ya, Kak Ini terinspirasi dari Mangga 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 Matong Mangga Matong Itu udah nggak tau guys Warna apa yang diambil Kayak semua warna blush on diambil Kalian harus liat Jadi Sebanyak ini Yang dipegang Iya Terus kayak semuanya aja diambil Wah kan, wah Warna yang Sekarang pake apa nih, Kak? Warna striped Bagus banget Itu apa? Ini dekat warna-gara juga ya, Kak Bacu banget tuh warnanya Ini warnanya kayak Bebas-bebas itu Kayak peach tapi orange Tapi kayak Aduh Oke ini sekarang mau pake lipstick nude gitu guys Ini lipsticknya adalah Kayak Urban Decay Tapi kalau kalian mau Kalian bisa pake lipstick aku aja Eh, promosi Oh, mau pake lipstick aku aja Oke Nah, guys Jadi pake lipsticknya Nggak jadi Urban Decay Ini ada sedikit unsur pemaksaan Tapi Kak, emang bagus, Kak Kalian harus cobain Itu lipstick aku Semental Shiskin Terus warnanya mirip kan Korek itu kecil, Kak Boleh, korek Korek aja, Kak Yang banyak, Kak Oke Jadi warnanya walaupun nude Masih tetap cantik Ini pake yang dream, by the way Tapi Kak, kalau misalnya ternyata Kurang cocok Nggak apa-apa Nggak mau jadi-apa Bisa kerasa Aku selalu nyampur Oh gitu Oke Jadi lipsticknya dicampur, Kak Kayak Si star powder yang tadi Warna orange itu Iya, bener banget Concealer Wow Rote yang kamu malang itu kan kita campur-campur Iya, iya Nyamper banget Lihat deh, guys Jadi ini lipstick aku udah ditaruh di pen Dikasih Eyeshadow glitter Dan dikasih concealer Tanpa kayak harus bikin ini deh Bikin lipstick sendiri Kita kolek yuk Yuk Ada nggak brand yang mau Sponsorin aku sama kanan, Pak Ini apa nih, Kak? Diamond Robert Aku baru tau Ini warnanya ginger Oh iya ya Bagus ya warnanya Bagus ya warnanya Jadi abis dikasih yang tadi pensil alis itu Dikasih speedol alis gitu ya Biar bulu-bulunya keliatan lebih real gitu ya Jadi brow maskaranya pake make yang boy-girl itu dicampur sama yang Soalnya murah-bulun-bulun juga warnanya kayaknya Biar nggak terlalu terang gitu Oke guys, finally udah selesai Ini dia hasilnya Ini kayak soft glam day to night makeup gitu ya Pasti kalian pada bisa merecreate ya Terus sekarang saatnya kita tutup saja videonya Thank you banget Kak Anpa Udah main-main kesini Seru banget Udah dikit deg-degan loh Tasha Aku juga deg-degan nggak diberapa pertanyaan Thank you guys sudah nonton Maaf kalau udah kurang-kurang Tapi sebenernya nggak kurang lah Karena dia juga cantik Jangan lupa subscribe di Channel apa Tasha Channel Tasha Dan juga jangan lupa di like Video ini Dan komen di bawah Gimana menurut kalian Hasil makeupnya And I'll see you on my next video Bye Bye Bye